Terima kasih Bapak Bersana masih bersama kami di live event Indonesia memilih. Saya kembali lanjutkan perbincangan ke Mas Dimas. Mas, kalau misalnya nanti dua putaran, kemudian ada anggapan bahwa kalau dua putaran itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Tapi apakah kita etis mempertanyakan biaya yang lebih besar untuk ikhtiar kita mencari pemimpin yang memang benar-benar terbaik dan legitimate? Kan sudah dipersiapkan dong harusnya dananya ya? Iya. Yang saya dengar juga dananya sudah teralokasikan untuk pemilu ya. Oke. Dengan antisipasi dua putaran. Artinya secara ketersediaan dana itu sudah ada, sudah dialokasikan. Lalu kemudian pertimbangan-pertimbangan terkait dengan ongkos biaya yang besar ya, yang untuk mengadakan pemilu satu, pemilu dua ini. Putaran satu, putaran dua untuk wilpres. Saya pikir itu konsekuensi dan itu pun menurut saya sepakat dengan Mas Jason tadi yang menyatakan bahwa yaitu sesuatu yang memang harus dilaksanakan gitu untuk mendapatkan yang namanya tadi itu legitimasi yang kuat. Jadi kalau pemerintahan itu minus legitimasi, itu Anda bisa bayangkan yang namanya efektivitas pemerintahan itu gak akan ada, lemah. Dan akibatnya bagaimana dia mengeksekusi pemerintahan itu menjadi diragukan gitu, gak efektif gitu. Makanya kemudian dalam prinsip legitimasi itu banyak faktor yang harus dipengaruhi gitu. Pertama ada tadi itu moralitas. Lalu bagaimana hal-hal yang baik ya, normatif yang memang bagi masyarakat itu penting. Atau juga hal-hal yang lain ternyata, masyarakat lebih melihat tadi yang disebut oleh Mas Bawono tadi ada persoalan sosial ekonomi di sana. Ada persepsi bahwa dengan Prabowo yang disokong oleh Jokowi di belakangnya seolah-olah begitu ya. Itu lalu kemudian secara sosial ekonomi kita akan terus improve gitu misalnya. Tapi kan, nah ini ada variable-variable lain yang akhir-akhir ini juga terlihat bahwa kita butuh pemerintahan yang tadi itu moralitas yang tidak korupsi. Nah ini menjadi penting. Dari isu yang terakhir ini kan juga muncul seperti itu. Nah untuk memilih pemimpin yang benar-benar punya kapasitas dan integritas yang baik, saya pikir ongkos politik itu menjadi hal yang nomor dua ya. Karena kita bicara tentang bagaimana kemaslahatan negara, bagaimana stabilitas negara, bagaimana sebuah efektivitas pemerintahan nantinya gitu. Jadi, dan itu lebih mahal justru harganya, ongkos politiknya. Untuk bisa memastikan bahwa negara ini dalam kondisi yang stabil. Dan saya juga melihat bahwa dua putaran ini juga sesungguhnya menjadi, kalau dalam konteks conflict resolution, itu sebuah kanal yang sangat baik. Jika memang insya Allah pemilu ini dua putaran ya. Nah itu dia mas. Itu menjadi sebuah conflict resolution dari berbagai pihak yang mungkin tidak happy melihat proses di awal dari paslon tertentu ya. Ada tuduhan etika di sana, ada tuduhan memanipulasi hukum dan seterusnya.